Intro Hai Di video kali ini gue gak bakalan nge-vlog Jadi gue video ini Di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar Bagaimana cara Membuat objek Ya, membuat objek seperti yang di awal tadi BTW itu gue Menggunakan software Rhinoceros Sama dengan bantuan plugin grasshopper Ya, jadi sebelum membuat modeling itu Gue bakalan jelasin dulu Dua buah komponen yang benar-benar berhubungan dengan Menurut gue dia benar-benar Krusial dalam membuat modeling Modeling yang seperti di awal tadi Yaitu Graph dan Flatentree Nah, jadi sebelum membuat modeling tadi Kita bakalan belajar dulu Mengenai sistem kerja Dari Graph sama Flatentree Oke, mudah-mudahan ini berguna Untuk kita Kita teman-teman Nah Oke, langsung saja kita masuk ke Workspace dari Rhinocerosnya Let's go Nah, oke baik Kita udah ada di Berada di Rhinoceros Nah, seperti yang gue bilang tadi Gue bakalan jelasin dulu Mengenai Flatten dan Graph Disini gue udah nyiapin beberapa Kurva Atau curve Berbentuk apa nih Rectangle Nah, jadi pertama-tama Mungkin kita buat Kita Buka Graphshoper dulu Nah, udah gue buka Disini Gue juga udah nyiapin ya Beberapa Komponennya disini Yang ini gue geser dulu ke atas Oke Nah, jadi Di Grasshopper itu Tunggu bentar Nah, jadi kalau kalian lihat Di Ketika kita Input data Ke dalam Grasshopper Ke Rhinoceros Ada kemungkinan Tiga data Yang akan terbaca oleh Rhinoceros Yang pertama itu Data tunggal Yang kedua Ada data Berkelompok namanya Dan Yang ketiga Ada data bercabang Nah, jadi ketika Kita Input data Ke dalam Grasshopper Itu ada Tiga kemungkinan Data Yang Yang akan Ada Ada tiga kemungkinan Jenis data Yang akan Di input Ke dalam Grasshopper Yang akan Dibaca oleh Grasshopper Tergantung Bagaimana kita inputnya Jenis yang kita input Nah, contohnya Yang pertama nih Gue misalnya Masukin Satu kurva ini Oke Nah, kalau kalian lihat Di sini Di part Panel ya Nah Ini namanya data tunggal Artinya data yang terdiri dari Atau jenis data yang terdiri dari Satu data Satu jenis data Nah, gitu ya Dimana gue input Satu Satu kurva ini tadi Kemudian Ada yang namanya Data Data ini Data berkelompok Atau Data menjemuk Atau data berkelompok deh Gitu ya Data berkelompok Di sini misalnya Gue Input nih Grasshopper Satu Dua Tiga Empat Rectangle ini Gue enter Dan kalau kita lihat Di panels Itu bakalan Dilihat Dibaca Jadi Nah Ada yang namanya Data Berkelompok Oke, data berkelompok Selanjutnya Ada yang namanya Data bercabang Nah, misalnya Gue input ini Kayak gini Misalnya gue input kayak gini Itu dua Gue input lagi Set multiply curve ya Kalau kalian mau Memasukkan Kurva lebih dari satu Kalau menggunakan Komponen kurva Nah Nah Kemudian gue Ini nih Gue Ini yang namanya Graph3 tadi Graph ya Terus Kalau kita lihat Di sini Nah ini dia Data percabang Data percabang itu Maksudnya Data yang terdiri Dari beberapa Data Jenis data Data yang terdiri Dari beberapa Jenis Kelompok data Nah gitu Kalau kita lihat Di Apa Di ini Nah Nah dia Bakalan gini Jadi maksudnya Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Kita lihat Di sini Draw3 Nah ada Jenis Atau Delapan cabang Data Delapan cabang Data dari Hasil dari Yang gue input tadi Dari Rhinoceros Bedanya dengan Yang di Di atas Nah kalau kita Masukkan ke sini Nah dia ada Satu data Berkelompok Dengan Empat Dengan Empat Anggota Dengan empat Anggota Kalau kita lihat Di sini Dia tetap Satu Enggak Enggak Kalau kita Lihat di Draw3 Dia enggak Bercabang Nah kalau ini Maksudnya Ada delapan Jenis Data Ada delapan Jenis cabang Yang setiap Cabangnya itu Terdiri dari Satu Anggota Nah kalau Makanya kalau kita Draw3 Dia terdiri Dia kayak Data bercabang Jadi begitulah Kira-kira Perbedaan dari Data Tunggal Data Berkelompok Atau data Menjemuk Dan data Bercabang Ketika kita Input data Kedalam grasshopper Nah kenapa Gue bahas ini Dulu Sebelumnya Karena Modeling yang kita Buat tadi Itu Logikanya Membutuhkan itu Nah jadi Supaya kalian Teman-teman Lebih ngerti Gue bakalan Coba Mempraktek Mempraktekin Langsung Gimana sih Pengaruhnya Data Flatten Dan Grave 3 Di grasshopper Nah yang pertama Mungkin Gue Gue buat Input curve Dulu Set one curve Gue buat box Dulu Melalui ini Box Rectangle Jadi Rectangle Input Dan Hague Ini Maksudnya Adalah Tinggi Dari Box Ya Number Slider Dua Mungkin Nah Kayak gitu Disini Kita udah Punya Box Nah Kemudian Kita mau Copy nih Copy Menjadi Berapa Buah box Ke atas Box yang satu ini Mau kita copy ke atas Menjadi beberapa Genis Jadi Di 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 grasshopper Gak ada yang namanya Perintah copy Yang ada Yang adanya itu Perintah move Nah Kalau kita move Nah Ini dia Nah kemudian Gimana sih caranya Supaya Dia bisa tercopy Menjadi Dua Atau Tiga Atau mungkin Lima Box ke atas Nah kita ada Komponen Series Serius Serius Nah Serius ini Kalau Di Kalau Di Matematika Serius ini Bisa dibilang Sebuah himpunan Bilangan Yang terdiri dari Bilangan Aritmatika Jadi Apa sih itu namanya Di matematika Gue juga gak tau Jadi Yang penting Dia merupakan Himpunan bilangan Cuman isinya adalah Aritmatika Sebuah Susunan bilangan Yang terdiri dari Beberapa Langkah Tertentu Nah misalnya Gue buat disini Star nya itu Satu Ini maksudnya Star Yang mau dimulai Dari angka berapa Satu Dan step ini Maksudnya langkahnya Nah kalau kita buat Lihat disini Dan count ini Adalah jumlah Nah Nah kalau Kita lihat disini Nah dia akan Begini Jadi Ada Lima jenis data Karena count nya Ada lima Kalau mungkin kita Tambah menjadi enam Dia akan menjadi Enam data Ini enam indeks Ya Nol sampai lima Artinya kan Enam indeks Yang setiap Indeks nya itu Langkahnya lima Nah Jadi satu ke enam Enam ke sebelas Sebelas ke enam belas Itu kan jaraknya lima Semua tuh Nah jadi Itulah maksudnya Jadi sebuah Himpunan bilangan Yang terdiri dari Bilangan aritmatika Kalau di matematika Nah jadi Ya itu Kemudian Apa Mungkin gue buat lima aja deh Lima Oke Jadi fungsinya disini Kita bakalan Gunain Angka-angka series ini Buat Nge-move ya Move Box yang Tadi Nah jadi kan kita Logikanya kan mau Buat Kotaknya itu Banyak ya Ter-copy ke atas Nah jadi Caranya adalah Kita masukin dulu Direction nya Direction nya Kalau Atau motion ya Kalau disini Motion Tergantung sumbu Sumbu mana tuh Kalau di Grasshopper Di canvas Maksudnya di workspace Di rhinoceros Kita lihat kan ada Sumbu X Y dan Z Nah jadi Kalau kita mau ke atas Artinya ke Sumbu Z Yang kita Direction nya Gitu kan Gira input Dan Ini kita Faktor nya ini Maksudnya adalah Kita mau seberapa Jauhnya Seberapa Seberapa Angkanya Di move ke atas Nah untuk itu Kita masukin Angka series tadi Nah Dengan adanya series tadi Itu bakalan Tercipta Sebuah Kopian ya Kopian box tadi Sesuai dengan Bilangan yang ada disini Nah seandainya Gue ganti nih Seandainya gue ganti Ini menjadi Dua Misalnya ya Dua Nah dia bakalan Lebih tinggi Karena Maksudnya kan tadi Start nya dari Dari satu Kita ya Dari Satu Nah kalau kita Tengok di panel Nah Nah otomatis Kalau gue Lebih Tinggikan angkanya Lebih Besarkan angkanya Otomatis Dia bakalan menjadi Lebih jauh ke atasnya Kan gitu ya Karena direction nya Tadi Z Sumbu Z Nah kita lihat nih Kalau kita Gue tambahin lagi Dia bakalan lebih tinggi lagi Dan kalau gue Nolkan Dia pasti Mentok ke bawah Gitu loh Oke mungkin Dua aja deh Nah dua Dan ini Step ini Maksudnya adalah Jarak per 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 Apanya ini Per Per box Nah Kalau gue naikin nih Dia bakalan lebih berjalak lagi Kayaknya cukup di lima aja Dan Dan count Artinya ya jumlah Dari box nya Kalau kita naikin nih Gue naikin Jadi enam Ya artinya Bakalan jadi Enam box Yang bakalan terkopi ke atas Nah intinya adalah Logikanya tuh Menggunakan Aritematika Untuk mengkopi Menggunakan aritematika Untuk Mengkopi sebuah objek Nah Nah kita masuk lagi Ke Apa Apa tadi Ke Flatten tree Tadi Nah Kali ini gue bakalan Ngasih tau Gimana sih Prinsip kerja dari Flatten Nah jadi Logikanya dulu nih Gue mau buat Sebuah Kotak Dengan menggunakan Dengan menggunakan Lima kotak Yang sudah ada ini Maksudnya gue bakalan Ambil curve yang di bawah nih Dan ntar gue bakalan Lofting dan gue jadikan Satu kotak aja Nah maksudnya gitu Kemudian Ini kan Gue udah ada ini ya Gue udah ada Box Kemudian gue harus Memecahkan Box ini dulu Karena kan gue mau ngambil Curve Curve nya aja gitu Curve yang ada di bawah Nah gue bakalan Panggil Deconstruction berep Deconstruction berep Deconstruction berep Ini fungsinya kayak Explode Nah Ini dia Dia Kalau kita lihat di panel Panel Dia bakalan ngasih tau nih Deconstruction berep Jadi Ada Data Bercabang Nah Ini dia data Bercabang Yang setiap cabangnya itu Terdiri dari Lima Lima Jenis Lima anggotanya Maksudnya itu adalah Ini kan Ada Lima Lima kotak ya Makanya dia Di input datanya Dikasih tau Ada lima cabang Dan setiap cabangnya itu Terdiri dari Lima Ini Lima Atau enam 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 anggota Maksudnya itu adalah Satu Seluruh sisi dari Kotak itu Kalau Sisi dari kotak Ada enam ya Satu Dua Tiga Empat Atas bawah Ditambah dua Atas bawah Jadi enam Nah itu maksudnya Dan Sekarang Gue mau ngambil Bagian bawahnya doang nih Bagian bawah Dari kotaknya doang Face bagian bawahnya doang Nah Caranya Gue harus magil List item List item Kita input Face ini ke list List ini maksudnya Data Yang mau Di Tuh Nah gue kasih tau dulu List item ini Fungsinya adalah untuk Mengambil ya Mengambil beberapa Mengambil Satu atau beberapa item Di indeks tertentu Nah gitu ya Jadi mengambil beberapa item Di indeks tertentu Ya mudah-mudahan Paham ya Nah Disini Gue kan mau ngambil Yang bagian bawahnya nih Ini belum bagian bawah nih Jadi artinya Gue harus ubah Indexnya dulu Gue gak tau Index keberapa Di bagian Bagian bawah ini Yang penting Kalau kita lihat disini Di face nya itu Ada 6 anggota Ya kan 6 anggota Nah artinya Gue harus Buat number slider 0 sampai 5 Nah Set Jadi gue cari dulu Nah ketemu Nah ketemu Jadi face bagian bawah itu Terletak di indeks ke 6 Di setiap kelompok Di setiap cabang datanya gitu kan Di setiap kelompok data Yang ada di data bercabang Yang ada disini Nah Kemudian Gue mau ngambil Kurvanya doang Gue mau ngambil Rectangle nya doang disini Nah Caranya Ya gue panggil aja curve Component curve Untuk itu Oke Kalau gue Preview of ini Nah kita udah punya Kurva nih Nah jadi Kalau Kalian udah tau love Love itu adalah Membuat Apa namanya Membuat surface Dengan Kurva tertentu Nah gue panggil aja love Nah Jadi seperti yang gue katakan tadi Gue kan mau Mau ngebuat Bentar Gue mau ngebuat Nah gue mau ngebuat Sebuah kotak Dengan menggunakan Kurva Yang dibawah Dari kotak-kotak Yang lima buah ini Nah sekarang gue udah punya nih Kurvanya Kalau gue colok langsung nih Ke Ke love thing Atau komponen love Oh gue lupa Gue kasih biofocal dulu deh Biar ketahuan Gue pake Komponen apa Nah Love gitu ya Kalau gue colok langsung nih Dia gak pokok lang bisa Karena kenapa Love thing Itu tidak Tidak bisa Komponen love ini Tidak bisa Melakukan Love thing Atau love Di Objek Yang Atau data Yang Kelompoknya itu beda Nah Kalau lu Lihat disini kan Oke Dia kan disini ada beberapa Cabang data ya Artinya ada beberapa Kelompok data disini Kalau kita lihat disini Nah Kita punya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Lima Lima jenis Lima kelompok data Di data bercabang Lima kelompok data Dengan setiap Anggota kelompoknya itu Ada satu Anggota Atau satu item Nah Kalau kita draw 3 ini Nah Dia bakalan ada Lima cabang Nah Kenapa Love Komponen love ini Tidak tahu Atau tidak bisa Dia nge-lofting Karena Dia tidak bisa Nge-love Apa namanya Nge-love Purva Yang berbeda Kelompoknya Jadi caranya Otomatis Caranya kita harus Buat dulu Kita harus keluarin dulu nih Atau buat dulu Seluruh Rectangle ini Menjadi satu kelompok data Nah artinya kan dikeluarin dulu nih Dia dari Kelompoknya masing-masing Artinya kita bakalan mengubah Data yang bercabang ini Menjadi satu kelompok data Mengubah data bercabang Menjadi data berkelompok Nah Caranya adalah Menggunakan Flatten tadi Nah jadi artinya Flatten tree ini Berguna untuk Mengubah data bercabang Menjadi Data berkelompok Atau memecah Data Atau Remove Remove All bracing information Atau Menghilangkan Cabang data Dan Kalau lu lihat simbolnya Kan sangat Deskriptif banget ya Ya kalau lu mau Apa namanya Menghilangkan cabang Ya lu artinya potong Pohonnya Ini kan ada Pohon yang udah dipotong Jadi Sebenarnya Iconnya Iconnya udah Bener-bener Deskriptif Nah oke Sekarang Kita colokin dulu nih Curve ini Kedalam Tree ini Set Nah Kita lihat bedanya dulu Antara dua ini Ini merupakan data Yang sebelum Diflatten Atau sebelum Ya sebelum Diflatten Flatten Tree tadi Dan ini yang data Yang sudah Diflatten Nah itu Di 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 kabelnya Juga kelihatan ya Kalau data Bercabang Dia bakalan Apa nih Garis putus-putus Sedangkan Data berkelompok Dia gak Putus-putus Artinya Garis yang langsung Nah kalau lu lihat nih Jadi Nah Ini perbedaannya Perbedaan Dari ini Kalau Sebelum Yang diflatten Dia terdiri Dari Lima Kelompok Atau lima cabang data Yang mana Satu cabangnya itu Terdiri dari Satu jenis Item Sedangkan disini Dia terdiri dari Satu kelompok data Cuman terdiri Dari empat item Nah kalau kita lihat disini Bedanya itu ya Nah Nah ini bedanya Jadi data with Five brains gitu ya Ada lima cabang Dengan setiap cabangnya itu Terdiri dari Satu jenis data Satu jenis Anggota Dan ini Maksudnya Noun Jumlah gitu loh Kemudian Kalau kita lihat Yang sudah diflatten Dia terdiri dari Satu jenis Satu kelompok data Yang terdiri dari Lima anggota Nah Itu Fungsinya tadi Flatten Dia Mengubah data Bercabang Menjadi Data berkelompok Itu menghilangkan cabang lah Nah baru deh Kita Love Nah Ketika kita love ini Bakalan berhasil Karena kenapa Seperti yang gue bilang Di awal tadi Lofting Love Komponen love ini Gak bisa nge-lofting Atau gak bisa nge-love Kurva yang berbeda Kelompok datanya Kurva yang berbeda Kelompok datanya Nah gitu Jadi Kita udah dapet nih Yang pertama Flatten 3 Flatten 3 ini Gunanya adalah Untuk Gunanya adalah untuk Mengubah data Bercabang Menjadi data Berkelompok Gitu Menghilangkan Cabang data lah Oke Gue preview off Dulu ini Sekarang kita masuk ke Komponen kedua Yaitu Graph Graph 3 Nah Graph ini Merupakan kebalikan dari Flatten Jika Flatten tadi adalah Jika Flatten tadi adalah Mengubah data Bercabang Menjadi data Berkelompok Ini sebaliknya Dia Mengubah Data berkelompok Menjadi data Bercabang Nah Ya Kita langsung Praktik aja deh Untuk mengetahuinya Gitu ya Gue copy dulu nih Sekarang Gue hilangin dulu nih Gue input ulang Set multiply Atau gue hapus dulu deh Biar Biar lebih kelihatan Gue hapus Oke Curve Gue mau input dulu Semua Rectangle ini Ke dalam Gershopper Cuman caranya Gue input Nya itu Jadi Kan ada Ini ya Komponen curve Jadi Gue bakalan set Multiply curve Dengan cara Gue inputnya itu Satu dua ini Di dalam satu komponen Maksudnya gini Set multiply curve Set Set Nah Gue copy Gue set multiply curve lagi Nah jadi urutannya gitu Gue mau inputnya Ke dalam Gershopper Kemudian Set multiply curve lagi Oke Set multiply curve lagi Oke Sekarang gue udah punya Input semua Kurva ini Ke dalam Gershopper Dengan Apa tadi Caranya Teknisnya itu Gue input Satu Satu komponen curve ini Satu komponen curve ini Terdiri dari dua Rectangels Terdiri dari Rectangels Kanan dan kiri Eh Kiri dan kanan Kemudian juga Di atasnya Terdiri dari Kiri dan kanan juga Di atasnya Terdiri dari Kurva Kiri dan kanan juga Oh iya For your information ya Kalau Dia tandanya Disini udah berwarna hijau ya Kurvanya Kurvanya disini Berarti dia udah Berhasil masuk ke dalam Canvas Gershopper kita Oke Selanjutnya Gue bakalan nyatuin Semua nih Nyatuin Semua ini Kedalam Satu Komponen kurva Nah Lo bisa tekan shift Untuk Colokin Satu Eh dua Atau Lebih Kabel Kedalam satu Komponen gitu Karena kalo Lo gak tekan shift Dia bakalan gini Nah Gitu ya Makanya Harus tekan shift Maka ada Icon Tambah Gitu ya Oke Dan Gue bakalan Lofting ini Gue Gue ngasih tau dulu Apa yang mau gue buat Gitu ya Gue mau ngebuat Logikanya Sama kayak tadi Gue mau ngebuat Atau nge-loft Sebuah bentuk kotak Dengan menggunakan Rectangle ini Seperti yang gue lakuin Di awal Cuman Sekarang ada dua Box yang mau gue buat Gitu lah Nah mungkin ya Komponennya itu kan Loft Nah gue panggil dulu Loft nih Gue udah input Semua data ini Kedalam Grasshopper Nah gue colok deh Ini ke dalam Lofting Nah Kenapa jadinya Seperti ini Karena Dia Rectangle ini Terdapat Dalam satu Cabang data Nah Dia tetap bisa Nge-loft Cuman hasilnya itu Gini Nah Gitu ya Oke Kalo lo liat nih Di Gue bakal ngelesin dulu Di awal Nah jadi Ketika Lo input ini Kedalam Grasshopper Lo liat nih Dia bakalan Grasshopper bakalan membaca Ini menjadi Satu Kelobok data Dengan Dua Anggota Gitu loh Dengan dua Anggota data Jadi Bisa kita lihat disini Jadi Kurva Satu dan dua Reference Polyline curve Datanya kan Jadi Nol Satu Begitu juga Di bawahnya Nol Satu juga nih Maksudnya Kurva yang di atas ini Kalo sudah di Improgram Grasshopper Grasshopper membacanya Menjadi polyline curve Dengan Jenis data itu Data berkelompok Dengan dua Dua Anggota Gitu loh Nah makanya Kalo Gue buat Jangan gue hapus deh Nah Ketika gue nyatuin Semua kurva ini Kedalam satu Komponen curve Kedalam satu Komponen curve Dia bakalan Membaca Kayak gini Nah Kalo kita lihat Di panel Nah dia bakalan Membaca gini Satu kelompok Nata Dengan delapan Anggota Dia Curva ini Akan membaca Ini menjadi Satu Dua Tiga Eh Nol Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah gitu loh Makanya terdapat Tujuh indeks Jadi nih Nol Sampai Tujuh Karena ketika Ini di input Kedalam satu Komponen curve ini Dia bakalan Membaca Kayak gitu Menerjemahkan datanya itu Si komponen curve ini Menjadi Ini Satu Ini Anggota satu Katanya Ini anggota dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Maksudnya seperti itu Dengan indeksnya itu Dimulai dari angka 0 Jadi Itulah Logikanya gitu loh Kalau Bukan logika sih Apa sih namanya Pokoknya itulah Nah kalau lu Draw3 disini Dia bakalan terdiri Dari satu kelompok data aja Artinya gak ada cabang gitu loh Nah Makanya Ketika Lu Love Mana love tadi Love thing Love Hasil love nya itu Akan Seperti itu Karena Dia nge love itu kan Kayak Membuat Surface Berdasarkan Parameter Kurva ter Kurva gitu loh Nah Ini kan Kurva 0 Satu Dua Tiga Makanya dia zig zag itu Jadi Dia Surface nya itu Kemulai dari 0 Ke 1 dulu Habis itu Set Kedua Makanya dia geser Kurvanya Dua Tiga Geser lagi ke 4 5 Geser lagi ke 6 Dan 8 Karena Komponen ini Membacanya seperti itu Gitu loh Nah gimana cara How to fix It Gitu loh How to fix This Cara memperbaikinya adalah Kalian Harus membuat Kita Teman-teman harus membuat Kurva ini Nah Kurva Kurva Ini Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Di kiri Dan Satu Dua Tiga Empat Di kanan Itu Menjadi Satu Atau Dua Kelompok Data Kelompok Datanya itu Kiri Kiri Kanan Kanan Supaya Nolof Itu bisa Langsung Menjadi Box Ke atas Langsung Nah caranya Itulah fungsi Dari Graph Tree Gue panggil Graph Tree Graph Tree Gue kasih tau dulu Kita lihat disini Nah sebelum Gue graph Dia bakalan Kayak gini Oke Nah Dia bakalan Terdiri dari Satu Kelompok Data Dengan Dua Anggota Sedangkan Sedangkan Setelah Gue colok Ini Kedalam Graph Tree Otomatis Dia langsung Berubah Nah Dia akan Bakalan Menjadi Satu Atau Dua Cabang Data Dengan Setiap Cabangnya Itu Terdiri Dari Satu Data Satu Polyline Curve Tadi Kalau Yang Ini Data Berkelompok Data Berkelompoknya Itu Maksudnya Satu Data Satu Kelompok Data Terdiri Dari Dua Buah Rectangel Atau Apa nih Segi panjang Persegi panjang Sedangkan Setelah Gue Graph 3 Dia Bakalan Menerjemah Graph 3 Bakalan Menerjemahkannya Itu Sebagai Dua Cabang Data Yang setiap Cabang Yang setiap Kelompoknya Itu Atau setiap Cabangnya Itu Terdiri Dari Satu Polyline Curve Atau Satu Rectangel Nah Makanya Kalau kita Lihat disini Nah Lihat disini Nah Data With 2 Brange Dengan Setiap Cabangnya Itu Terdiri Dari N N Sama Dengan Satu Ketanya Noun Sama Dengan Satu Dan Kalau kita Gambar Di Drial 3 Bakalan Ada Dua Cabang Sedangkan Ini Kalau kita Gambar Drial 3 Dia Bakalan Terdiri Dari Satu Cabang Aja Nah Begitu Kira Kira Nah Artinya Dia udah Beda Nih Gue harus Graph 3 Dulu Semua Semua Curve Ini Oke Gue colok Dulu Set 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 Gue Nggak Bakalan Hapus Yang disini Biar Kelihatan Perbedaannya Set Nah Kita Lihat Perbedaannya Gitu Set 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 Oke Kita Lihat Perbedaannya Nah Sekarang Sebelumnya Dia kan Sebelum Di Graph Atau Sebelum Di Graph 3 Oh Iya Ini Kembali Lagi Icon Dari Graph 3 Ini Sangat Deskriptif Banget Dia Membuat Tunas Cabang Artinya Kalau lo membuat cabang Harus ada Tunas Nah Kembali Lagi Kesini Kita Lihat Di panel Kalau Sebelum Kita Graph Ini Terdiri Dari Ini Maksudnya Dari Himpunan Data Nol Terdiri Dari 8 Indeks Data 8 Anggota Data Dari Indeks 0 Sampai 7 8 Noun Yang Terdiri Yang Mana Dia Satu Kelompok Data Jadi Satu Kelompok Data Satu Himpunan Nol Satu Himpunan Data Nol Yang Terdiri Dari 8 Polyline Curve 8 Rectangle Ini Sedangkan Yang Sekarang Nah Kita Sudah Punya Dua Cabang Data Yang Mana Setiap Cabang Itu Terdiri Dari Terdiri Dari Empat Polyline Curve Nah Gitu Maksudnya Jadi Mudah-mudahan Kalian Nerti Dengan Penyelesaian Gue Ya Maksudnya Gitu Setelah Digrave Dia Bakalan Mencabangkan Data Ini Jadi Di Kiri Satu Cabang Data Di Kanan Kelompok Kanan Ini Satu Cabang Gitu Dia Mengelompokkan Data Sehingga Menjadi Data Bercabang Kalau Kita Lihat Disini Ini Kan Nah Dia Bilang Data With One Branch Dengan Delapan Anggota Sedangkan Kalau Yang Sekarang Kita Punya Dua Branch Dengan Setiap Branch Setiap Cabang Terdiri Dari Empat Item Atau Empat Data Atau Empat Polyline Curve Atau Empat Rectangle Terkini Dari Empat Rectangle Di Kiri Dan Empat Rectangle Dari Kanan Nah Makanya Ketika Kita Lofting Dia Bakalan Hasilnya Terjadi Seperti Ini Set Nah Dia Bakalan Berhasil Gitu Nge Lof Dengan Membentuk Dua Box Dengan Kurva Kurva Ini Seperti Yang Di awal Gue Beli Tadi Lofting Ini Atau Komponen Lof Gak Bisa Nge Lof Kalau Kurvanya Itu Berbeda Kelompok Data Dia Harus Yang Kita Mau Lofting Itu Harus Dalam Satu Kelompok Data Nah Yang Tadi Bener Sebenernya Emang Di Satu Kelompok Data Cuman Dia Datanya Itu Data Berkelompok Nah Jadi Memang Dia Berhasil Lofting Cuman Hasil Lofting Itu Bakalan Ngikut Input Datanya Jadi Dia Bakalan Nge Lof Dari Rectangle Kiri Ke kanan Dulu Habis Ke kanan Ke kiri Atas Ke Kanan Nomor Dua Habis Itu Ke kiri Nomor Tiga Dan Kanan Nomor Tiga Habis Itu Ke kiri Nomor Empat Dan Seterusnya Kan Ke Kanan Nomor Nomor Empat Nah Makanya Kalau kita Membuat Dua Lofting Atau Dua Kotak Dengan Menggunakan Rectangle Ini Kita Membuat Kotak Di kiri Dan kotak Di kanan Dengan Menggunakan Rectangle Rectangle Ini Kita 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 Harus Buat Dulu Dia Menjadi Empat Rectangle Ini Dalam Satu Kelompok Data Empat Rectangle Di Kiri Menjadi Satu Kelompok Data Dan Empat Rectangle Di Kanan Menjadi Satu Kelompok Data Dan Itulah Yang Sudah Kita Lakukan Disini Nah Kita Lihat Disini Nah Bukan Disini Nah Data Itu Branch Dengan Setiap Branch Terdiri Dari Empat Atau Noun Itu Ada Empat Nah Makanya Ketika Kita Love Dia Bakalan Jadi Itu Perbedaannya Yang Pertama Ada Yang Namanya Graph Tree Graph Tree Adalah Mengubah Data Mau Itu Data Berkelompok Itu Mengubah Data Berkelompok Bukan Data Tunggal Mengubah Data Berkelompok Menjadi Data Bercabang Sedangkan Flattern Flattern Tadi Mana Dia Flattern Tadi Flattern Itu Mengubah Data Bercabang Menjadi Data Berkelompok Nah Itu Perbedaannya Nah Nanti Kita Akan Buat Modeling Yang Seperti Ini Jadi Dalam Membuat Modeling Seperti Ini Dua Komponen Tadi Sangat Berperan Penting Ya Perannya Dalam Membuat Modeling Seperti Ini Makanya Gue Harus Jelasin Dulu Ke Teman Teman Semua Gimana Prinsip Kerja Dari Graph 3 Dan Flattern 3 Oke Sekarang Kita Masuk Kedalam Modeling Ini Oke Sekarang Kita Masuk Kedalam Modeling Jadi Gue Jelasin Dulu Logikanya Logikanya Adalah Kita Bakalan Buat Modeling Seperti Ini Menggunakan Pertama Itu Rectangle Habis itu Rectangle Itu Bakalan Kita Kasih Voronoi Voronoi Curve Di Dalamnya Voronoi Curve Di Dalamnya Gitu Bagi Yang Kalian Gak Tahu Voronoi Voronoi Itu Pola Seperti Ini Pola Pattern Seperti Ini Nah Pokoknya Bagi Yang Gak Tahu Lihat Aja Ntar Tutorial Nah Jadi Setelah Kita Buat Kurva Voronoi Di Dalam Sebar Rectangle Kita Bakalan Move Ke Atas Untuk Menciptakan Ketebalan Dan Bakalan Kita Rotate Sedikit Untuk Menciptakan Sebuah Pasat Yang Yang Dia Agak Miring Agak Miring Ke Mana Agak Miring Ke atas Dia Agak Lurus Dan Bakalan Kita Tutup Dengan Bakalan Atas Bakalan Kita Tutup Oke Langsung Aja Kita Ke Tutorial Belajarnya Tutorial Nah Gue Yang Pertama Yang Bakalan Gue Lakuin Adalah Buat Surface Dulu Dengan Rectangle Yang Udah Gue Buat Ini Caranya Adalah Gue Masukin Kurva Kesini Terus Set One Curve Oke Habis Itu Kalau Mau Buat Surface Kita Panggil Aja Surface Nah Kita Udah Punya Surface Nah Jadi Ini Dia Voronoi Jadi Voronoi Ini Minta Apa Poin Sebagai Acuannya Gitu Dia Voronoi Ini Gak Tau Mau Buat Dimana Katanya Kata Si Voronoi Kurva Voronoi Ini Mau Dibuat Dimana Katanya Kalau Kita Input Langsung Ini Dia Gak Bisa Karena Dia Disini Minta Input Poin Atau Titik Nah Makanya Sebelum Itu Kita Harus Populate Geometry Fungsi Dari Populate Geometry Ini Adalah Membuat Titik Titik Di Dalam Sebuah Geometry Atau Surface Bisa Juga Kita Sudah Punya Titik Sebagai Tempat Bagi Si Voronoi Ini Kita Input Population Ini Ke Dalam Point Dia Bakalan Jadi Seperti Ini Nah Kita Udah Punya Kurva Voronoi Di Dalam Sebuah Rectangle Surface Kita Ini Kemudian Ada Radius Disini Dan Ada Boundary Nah Boundary Ini Kita Kita Ubah Boundary Ini Maksudnya Adalah Batasan Batasannya Ini Kan Kalau Kita Lihat Ada Beberapa Yang Keluar Kurvanya Nah Makanya Dia Butuh Boundary Atau Batas Dan Membuat Kurva Jadi Batasnya Itu Tentu Saja Adalah Sebah Kurva Ini Bakalan Dia Bakalan Terpotong Berdasarkan Kurva Ini Boundary Batasan Review Of Ini Dan Radius Mungkin 0 Eh 4 Aja Ini Ini Kayak Apa Itu Namanya Ya Radius Kalian Tau lah Radius Itu Apa Nah Oke Tadi Logikanya Kan Kita Mau Membuat Begini Kurva Yang Lebih Kecil Dulu Habis itu Kita Move Ke atas Nah Jadi Artinya Kan Kita Harus Buat Kurva Kurva Ini Menjadi Lebih Kecil Dulu Baru Kita Move Ke atas Caranya Adalah Offside Curve Tapi Sebelum Itu Kita Lihat Dulu Dia Data Bercabang Data Berkelompok Maksudnya Data Berkelompok Dengan Dengan Jumlah Index Nya Atau Anggota Noun Nya Ada Berapa Ada 100 Oke Kalau Kita Lihat Disini Kan Dia Data Berkelompok Jadi Kita Subah Dulu Menjadi Data Bercabang Maksudnya Supaya Bisa Offset Curve Per Satu Kurva Ini Per Satu Ini Per Satu Ini Makanya Kita Harus Ubah Dulu Dia Menjadi Data Bercabang Ubah Dulu Dia Menjadi Data Bercabang Nah Caranya Ya Pake Graph Tadi Nah Makanya Gue Jelasin Dulu Fungsi Graph Tree Ini Tadi Di Awal Untuk Apa Oke Kalau Lihat Disini Kelihatan Perbedaannya Udah Menjadi Berapa 100 Kelompok Data Yang Setiap Data 100 Cabang Data Yang Setiap Cabang Itu Terdiri Dari Satu Polyline Curve Polyline Curve Ini Maksudnya Kurva Kurva Ferono Ini Baru Kita Offside Curve Nah Ini kan Offside Keluar Ya Gue Mau Offside Kedalam Caranya Adalah Negatif Angka Negatif Kebalikannya Ini kan Bakalan Yang Terjadi Nah Kita Sudah Punya Kurva Di Dalam Ini Ini Abis itu Kita Review Off Ini Jangan Oke Review On Nah Gue Bakalan Ngangkat Ini Dulu Ke Atas Area Dulu Ke Atas Gue Move Ke Atas Move Geometrinya Itu Ini Dan Z Sebagai Motion Direction Dan Ini Mungkin Dua Aja Dih Dua Oke Dua Atau Satu Satu Aja Oke Kemudian Gue Rotate Dulu Ini Menjadi Dia Agak Miring Dikit Itulah Gue Panggil Rotasi Komponen Rotate Geometri Dia Minta Input Geometri Jadi Geometri Mana Yang Mau Di Rotate Katanya Atau Diputer Katanya Ya Kita Masukin Inilah Nah Kemudian Plainya Ini Maksudnya Adalah Apa Apa Istilahnya Ya Base Ya Diputarnya Itu Mau Gimana Gitu Mau XY Atau XZ Atau YZ Sekarang Kan Gue Mau Muternya Kayak Gini Puternya Itu Gue Mau Buat Ini Agak Mereng Ke atas Gitu Makanya Gue Harus Plainya Itu Harus YZ Gitu Oh Bukan XZ Ternyata XZ Plain Nah Gue Spin Plain Terus Ini Centroid Ini Menjadi Nah If it off Dan Angle Ini adalah Seberapa Mau diputar Gitu Loh Gue Harus Masukin Radian Dulu Biar Jadi Sudut Radian Mungkin 15 Nah Dia udah Jadi nih Kurvanya Dari yang awalnya Sebenernya Sebelumnya Lurus Kayak Gini Dia udah Udah Keliatan Kan Bedanya Oke Kemudian Kita preview Of Nah Kemudian Selanjutnya Kita mau Nelofting Kurva Di bawah Ini Dengan kurva Yang di atas Nah Kalau kita lihat Kurva yang di bawah Dengan kurva yang di atas Nah Makanya Kita harus Membuat dia Menjadi Ini Satu cabang Data Karena Tadi kan Gue bilang Dia gak bisa Nelofting Kalau dia berbeda Jenis kelompok data Nah Jadinya Kita harus Membuat Misalnya Kita mau Nelofting ini Dengan yang di atas Kita harus Buat Kurva di bawah ini Dengan kurva di atas ini Menjadi satu cabang Data dulu Nah caranya adalah Dia pakai Graph dan Flat tree tadi Jadi sebelumnya Kalau kita lihat Di sini Kita lihat Di sini Nah dia kan Data bercabang ya Data bercabang Jadi sebelum itu Kita harus Cabang datanya Ini adalah Sebelumnya itu Data cabangnya Itu adalah Gini Dia Kurva ini Satu cabang Kurva ini Satu cabang Kurva ini Satu cabang Kurva ini Satu cabang Sedangkan kita Mau Ngebuat Ini Menjadi Menjadi Satu Cabang data Dengan yang di bawahnya Gitu loh Bukan dengan yang di sampingnya Gitu loh Makanya kita harus Pecah dulu dia Flatten tree Oke Flatten tree Ya udah Jadi Data Berkelompok Kalau kita lihat Di list lang List lang Lihat Terdiri dari Seratus Noun Pasti Seratus Noun Oke Terus Gua lupa Gimana tadi Bentar Kita lihat Eh Kok hilang Oke Kita Kita Udah Punya Ini Kita udah Pecah Datanya Kita udah Pecah Datanya Kemudian Kita kan Mau ngelove Dengan yang di bawahnya Artinya Kita juga Harus melakukan Hal yang sama Dengan yang disini Nah Gitu Kita harus melakukan Hal yang sama Disini Kita Oh Kita lihat dulu Disini Oh Dia udah Data Perkelompok Kita gak harus Ubah dia menjadi Data Itu Kita Kita Panggil Component Curve Aja Curve 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 Ok Curve Set Dan ini Kita juga Harus Sebenernya Gak Harus Ya Nah Coba dulu Curve Kalau kita Lihat disini Yang di bawah ini Sudah menjadi Satu data Perkelompok Dan ini juga Sudah jadi Satu data Perkelompok Nah Jadi logikanya Sama Kayak kita Membuat Kotak Menggunakan Dua Dua Atau Empat Rectangle Tadi Logikanya Sama Cuman Ini Lebih Banyak Kelompok Datanya Kalau ini Cuma Dua Cabang Sedangkan Ini Kita harus Membuatnya Jadi 100 Cabang Data Nah Caranya Itu Logikanya Sama Seperti Yang Di Awal Tadi Logikanya Sama Seperti Yang Di Awal Tadi Nah Artinya Kita Harus Graph Dulu Data Yang Ini Setelah Kita Flatten Kita Graph Dulu Untuk Menjadikan Dia Data Bercabang Graph Dan Ini Graph Juga Biar Dia Satu Kelompok Data Dan Ini Kita Curve Satuin Kita Lihat Set Set Dan Dia Makan Jadi Gini Kita Lihat Disini Bisa Nggak Bisa Nggak Oke Kita Lihat Dulu Nah Ada Waduh Banyak 100 Jampang Data Love Love Oke Kita Harus Graph Disini Kayaknya Graph Bukan Disitu Cara Graph 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 Kita Baru Di Love Set Wow Apa yang Salah Ini Oh Oh Iya Kita Harus Flatten Ini Dulu Guys Sorry 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 Flatten Dulu Ini Nah Baru Ini Kita Colok Ke Curva Karena Dia Nggak Bakalan Jadi Satu Kelompok Data Ntar Dengan Yang Di Bawah Nah Makanya Kan Udah Berhasil Karena Gue Nggak Flatten Tadi Gue Lukaan Nah Ini Kan Dia Udah Jadi Oke Mungkin Gue Custom Preview Biar Kelihatan Perbedaannya Custom Preview Oke Color Swatch Gue Ubah Dulu Warnanya Tutup Tutup Oke Udah Kelihatan Nah Sekarang Apa Kita Mau Ngebuat Mau Menutup Ini nih Mau Tutup Nih Sekarang Bagian Atasnya Ya Caranya Kita Ambil Yang Tadi Kurvanya Di Di Bawah Ini Kita Move Ke Bawah Dikit Z Direction Z Mungkin Nah Ini Kenapa Ke Atas Kita Harus Buat Negatif Ya Biar Dia Berlawanan Arah Ke Bawah Oke Menjadi 0,5 Ke 0,5 Oke Dia udah Berada Di bawah Sekarang Gue mau Buat kaca Gue mau Menutup Ini Menjadi kaca Dan gue Panggil Boundary Surface Boundary Surface Ini gunanya Membuat Surface Dengan Beberapa Batasan Tertentu Dengan Bentuk Urfa Tertentu Oke Gue udah punya Sekarang Mungkin Gue Custom Preview Juga Biar Kelihatan Bedanya Set Mungkin Warnanya Gue ubah Warna Kaca Warna Biru Langit Mungkin Oke Nah Kemudian Ininya Kan Masih Masih Gak Ketutup Masih Bolong Gue juga Harus Nge Love Yang Di Mana Yang Di Ini Dengan Yang Di Bawahnya Biar Dia Ketutup Yang Di Samping Samping Ini Kalau Lu Lihat Kan Ini Belum Ketutup Jadi Makanya Gue Harus Nge Love Kurva Ini Dengan Kurva Yang Di Bawahnya Caranya Adalah Love Dia Love Sama Ya Oh Gak Gak Bisa Kita Harus Grave Dulu Dia Grave Dulu Ini Kemudian Baru Di Love Ini Sama Ini Oke Dia Udah Ketutup Ya Kan Dan Gue Color Smart Juga Biar Kelihatan Perbedaannya Set Oke Mungkin Gue Kasih Warna Mudah Biar Kelihatan Bedanya Nah Udah Kelihatan Kan Bedanya Nah Jadi Udah Jadi Tinggal Kita Bake Kedalam Grasshopper Blablabla Blablabla Merge 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 Ini Gunanya Untuk Menyantuin Data Mana Ini Ini Dulu Satu Dua Tiga Preview Off Aja Semua Kenapa Hilang Ya Karena Gue Preview Off Sekarang Gue Back Tara Udah Jadi Nah Kalau Lo Lihat Disini Nah Ini Udah Jadi Ya Kalau Lo Mau Nambahin Ketebalan Lo Tinggal Tambahin Komponen Komponen Buat Ketebalan Misalnya X Route Atau Amplitude X Route Abis itu Lo Gunakan Amplitude Atau Thickness Atau Mungkin Apalah Yang Berhubung Dengan Komponen Yang Berhubung Dengan Komponen Yang Berhubung Dengan Membuat Ketebalan Dan Lo Juga Mau Ketika Lo Membuat Lebih Bagusnya Lo Bisa Menggunakan Lumiere Untuk Ngerender Seperti Ini Nah Seperti Gambar Yang kalian Lihat Sekarang Dia Lebih Lebih Realistis Oke Nah Mungkin Segitu Dulu Tutorial Dari Gue Atau Kita Belajar Bareng Gue Juga Belajar Dan Mudah Mudahan Ini Berguna Untuk Gue Dan Kalian Atau Teman-teman Yang Nonton Dan Gue Terutama Jadi Ketika Gue Sebenarnya Memberikan Tutorial Tutorial Seperti Ini Gue Sebenarnya Juga Belajar Dengan Belajar Dengan Diri Sendiri Supaya Lebih Bisa Nah Untuk Pengaplikasian Yang Mungkin Ke dunia Arsitektur Lo Bisa Gunain Ini Ke Fasad Mungkin Yang Biasanya Ini Ke Atap Atau Ke Dinding Bangunan Nah Misalnya Lo Buat Mau Ngebuat Fasad Yang Lebih Dinamis Mungkin Ya Dengan Ditutup Kaca Di Atasnya Lo Bisa Gunain Ini Sebagai Ini Dan Ini Lo Bisa Modifikasi Lagi Ini Kan Maksudnya Ketebalannya Sama Atau Kalau Lihat Ini Tingginya Sama Ini Bisa Lo Modifikasi Lagi Supaya Tingginya Ini Gak Sama Lo Bisa Gunakan Atraktor Mungkin Yang Atau Yang Sebagainya Dan Insya Allah Gue Bakalan Buat Ini Sekali Seminggu Tutorial Grasshopper Supaya Kita Bisa Sama Sama Belajar Grasshopper Karena Jujur Gue Juga Baru Belajar Teman Jadi Insya Allah Gue bakal Buat Satu Kali Seminggu Untuk Tutorial Grasshopper Oke Untuk Serangan Terima kasih Dulu Untuk Kalian Yang Sudah Nonton Dan Mengklik Video Ini Terima Kasih Dan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan share Teman 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 Architektur Ataupun Teman Modeling Artis Kalian Atau 3D Modeling Kalian Supaya Bisa Sama Sama Belajar Cara Menggunakan Grasshopper Dan Inoceros Dan Lagi Ketika Kalian Mendapatkan Sebuah Jadi Kalian Belajar Kalian Ada Kesalahan Sedikit Kalian Bisa Banget Tanyain Langsung Ke Gue Lewat Kolom Komentar Kalian Taruh Aja Pertanyaannya Di Kolom Komentar Dan Insyaallah Gue bakalan Jawab Disitu Atau Ya Gue bakalan Jawab Disitu Nah Di kolom Bentar Jadi Seandainya Ada yang Ditanyain Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Silahkan Di Comment Oke Terima Kasih Sampai Sampai Sini dulu Video Kita hari Ini Oke Assalamualaikum